...tapi kok dipokoli, tapi kok digeboki. Baik, teman-teman izinkan saya untuk membacakan sikap, pernyataan sikap aliansi jurnalis independen kepada Presiden Jokowi dan kroni-kroninya yang melanggengkan oligarki dan politik dinasti. ...tidak ada demokrasi dalam pemilu yang cacat. Tidak ada kebebasan pers yang demokrasinya mati. Aliansi jurnalis independen menyatakan sikap, Presiden Jokowi harus berhenti menyalahgunakan kekuasaan karena merusak demokrasi dan integrasi pemilu. Menghak Presiden Jokowi harus menghentikan berbagai jenis kekerasan terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan ekspresi serta mengawasi integritas pemilu. Presiden Jokowi harus memastikan pers dapat bekerja... ... Selamat, selamat, kawan-kawan. Masih semangat, kawan-kawan. Sebelum beranjak aku untuk menyampaikan hal-hal yang hari ini kita saksikan, maka aku mengawali dengan semangat yang kami masih konsisten untuk menyuapkan, yaitu Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Hari ini, saya kira kita semua datang karena keresahan yang sama. Bahwa pemuasa hari ini mempertentukan kebusukan sistem-sistem yang hari ini semakin menindas kepada rakyat. Baik mulai dari Sabang hingga sampai di Papua, kawan-kawan. Hari ini, banyak terjadi perampasan tanah. Kemudian, ketika rakyatnya melakukan perlawanan untuk mempertahankan hidupnya, para penguasa menggunakan dengan alat aparat wajib tentara maupun polisi yang kemudian menghadapkan dengan rakyat dan melakukan kekerasan terhadap rakyat-rakyat kecil itu. Sehingga, ada rasa ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian hari ini yang kemudian jelas-jelas menunjukkan dengan sikap bahwa mereka selalu dikontrol dan dikendalikan oleh sistem oligarki yang sedang ini berkuasa, kawan-kawan. Tidak ada polisi, tidak ada tentara yang mempertahankan atau membelah kepada rakyat-rakyat kecil ini. Jika demikian, pertanyaan kami adalah untuk apa? Jika memang selalu membiak kepada oligarki, untuk keberadaan polisi dengan tentara harus dipertanyakan. Polisi yang katanya mengayomi, melindungi, dan lain-lain, hari ini banyak kekerasan yang terjadi. Bahkan setiap aksi, kawan-kawan Papua di tanah air, di tanah West Papua yang selalu dilakukan, selalu dihadapkan dengan refresif. Sehingga tidak ada ruang demokrasi yang seperti sekarang ini, Jogja, kita lakukan hari ini, kawan-kawan. Jika aksi ini dilakukan di Papua, sebelum kita kumpul, kita dibukuli, kita ditangkap, bahkan kita dibunuh, kawan-kawan. Dan perlakuan kekerasan hingga sampai pelanggaran HAM, kawan-kawan. Ketika Jogja menjabat di periode pertama 2020-2014, ada sebuah tragedi, yaitu paniai berdarah. Dan tahun itu pula Jogja hadir di Papua, tanpa menjanjukan akan menuntaskan kasus ini. Tapi sampai saat ini, kasus ini belum dituntaskan sampai selesai, kawan-kawan. Peristiwa itu mengorbankan ada empat siswa yang mati di tangan tentara dan polis yang ditimbang dengan timah panas kawan-kawan. Dan kemudian, atas nama pembangunan, juga banyak tanah-tanah yang dirampas. Dan baru-baru, sekarang ini yang masih panas adalah pertambangan blok wabu yang dirancang oleh penguasa hari ini, yang kemudian masuk mengoperasi. Tapi, masyarakat yang punya tanah, mereka menembaki, dan kemudian karena ketakutan, mereka mengungsi dari tanah airnya mereka, kawan-kawan. Dan sampai saat ini, ada berbagai lembaga yang mendata, kemudian masyarakat, enam kabupaten yang mengungsi dari tanah, sekitar 70.000 warga yang mengungsi dan masih berada di hutang. Ada juga yang masih tinggal di kota tetangganya, kawan-kawan. Masyarakat adat di Seruyan. Sampai hari ini, kasus itu tidak pernah teratasi. Jadi jangan pernah melakukan satu kebaikan untuk menutupi banyak kejahatan kalian terhadap masyarakat sipil. Oke, selamat datang ya, kawan-kawan semua. Aku paham kita berkumpul di sini karena akumulasi dari banyak kemarahan kita selama ini melihat kesewenang-wenangan para penguasa yang dari hari ke hari semakin telanjang menunjukkan betapa biadatnya mereka sebagai para pemimpin di negara ini. Baru-baru ini, beberapa bulan sebelum pemilu, hal itu semakin dengan telanjang mereka pertontonkan. Bagaimana hukum bisa dengan semena-menanya, dan bagaimana para aparatus negara bisa diperlakukan dengan semaunya. Dan semua itu hanya untuk kepentingan para golongan-golongan tertentu, teman-teman. Aku yakin udah banyak kajian di sini, udah banyak kajian dari para akademis yang menunjukkan betapa busuknya pemerintahan sekarang. Aku harap mulai dari hari-hari ini, dari kemarin sampai besok, terus kita sebarkan semua itu. Agar apa? Agar jumlah yang ada di jalan ini semakin meningkat dan menandakan bahwa negara ini tidak baik-baik saja. Dalam kesempatan yang sama juga, mumpung ada para aparatus negara di sini. Kalau memang kalian percaya pada sistem hukum, maka tegakkanlah hukum dan hukumlah para anggota kalian yang terlibat dalam semua pelanggaran HAM di Indonesia. Ijinkan sore ini, teman-teman, aku membacakan satu buah puisi yang ketulis tiga tahun lalu. Plus for Indonesia. Kini kau telah mengerti bagaimana aku revolusi menyala di dadaku. Kau telah tiba kekasihku. Sebagai gagak hitam betina, di masa yang saling membutuhkan sarang, di rahi kita menjelma percik amarah penuh kemerdekaan, penuh rasa yang memperontak. Dan kini aku telah mengerti bagaimana berevolusi membakar sukmaku. Aku telah tiba kekasihku. Sebagai gagak hitam jantan dari masa kesunyian dan kesepian. Di antara kebebasan hidup, di antara suara angin badai, di antara aliran sungai keruh yang dimatikan negeri ini. Suatu kali aku bertanya kepadamu, apakah arti kemerdekaan itu? Apakah arti kemerdekaan itu, kekasihku? Dan kita sama-sama termangu pada keadaan yang tidak kita miliki. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah mimpi basah seorang remaja. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah berita liburan para selebriti di koran-koran nasional. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah daun dan ranting gugur di taman kota. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah sayur mayur dan yang basi di sebuah rumah makan. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah lebirin got dan kali tersumbat. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah kampung yang dipaksa menjelma kota. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah angin, hanyalah malam, hanyalah angin santer yang menyayat di seluruh tulang. Kemerdekaan di negeri ini, adalah vodka dan amer yang tak pernah sanggup kita beli. Suatu kali aku bertanya kepadamu, apa arti kemerdekaan itu kekasih? Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah adu kebenaran agama dengan tak henti menyebut nama Allah dan Tuhan. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah banjir bandeng yang meluap marah di tengah kota. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah asmara sepasang ABG yang tak tahu apa itu cinta. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah rancangan undang-undang yang tak pernah kompromi pada nasib rakyat. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah pasal-pasal karet yang memenjarakan kemerdekaan. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah kebersihan sebuah kolam katak di dalam istana. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah harga rokok yang kian melambung tanpa henti. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah hutan-hutan yang senantiasa dibakar korporasi. Suatu kali, aku masih akan tetap bertanya kepadamu, apakah arti kemerdekaan itu? Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah selembar ayat-ayat suci yang diobral demi sebuah pembenaran. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah kemakmuran bagi segala ormas-ormas dan partai-partai politik. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah tanah longsor dengan ratusan korban jiwa menghilang. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah bau busuk para elit politik yang bercinta di kursi DPR-NPR. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah dinasti-dinasti yang terus dibangun para penguasa. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah darah dan luka dari para demonstran akibat para keparat yang konon mengayomi itu. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah kaum buruh dan kelas pekerja yang dipandang seperti robot dan mesin-mesin industri. Kemerdekaan di negeri ini, hanyalah pemubaran diskusi-diskusi mahasiswa dan para penggerak. Suatu kali aku masih akan tetap bertanya kepadamu, apa arti kemerdekaan itu? Melawan. Selamat sore para perempuan melawan. Selamat sore para akademisi guru besar yang hari ini menunjukkan konsistensinya untuk melawan rezim Jokowi dengan berani hadir bersama kita. Hidup barban, jangan diam, jangan diam. Selamatkan demokrasi, lawan rezim oligarki, tumbangkan rezim Jokowi, lawan rezim Jokowi. Kalian semua hari ini keren, kalian semua adalah anak muda yang hari ini mengkontor narasi bahwa generasi Z, generasi milenial adalah generasi rebahan. Kalian semua hadir di sini menunjukkan bahwa kalian semua adalah generasi melawan. Kita tidak akan pernah tinggal diam terhadap Presiden Jokowi yang hari ini masih menunjukkan arogansinya, kepengahannya untuk meneruskan nahkoda kekuasaan. Dua periode sudah cukup meninabobokkan kita. Dua periode sudah cukup menipu kita dengan tipu muslihat, narasi kerakyatan, narasi keadilan, narasi kedaulatan. Sudah cukup kita dibohongi dengan nawacita Jokowi. Semuanya omong kosong. Jokowi hari ini menunjukkan kepada kita fakta-fakta ketidakadilan yang terus dibangun. Proyek strategis nasional menjadi ambisi Jokowi termasuk ibu kota Nusantara. Proyek strategis nasional sudah merampas ribuan, bahkan puluhan juta tanah-tanah rakyat. Wadas belum usai, kawan. Wadas belum usai. Siapa bilang wadas sudah usai? Ketika tanah wadas sudah jatuh kepada tangan rezim hari ini, artinya wadas belum usai. Kendeng belum usai. Rempang belum usai. Air bongis belum usai. 400 konflik, lebih dari 400 konflik perkebunan sawit. Tidak diselesaikan dengan narasi keadilan. Tidak diselesaikan dengan nilai-nilai yang menunjukkan keperpihakan kita kepada rakyat. Tidak diselesaikan dengan mengembalikan tanah-tanah yang dikuasai oleh korporasi kepada masyarakat adat. Lebih dari 200 konflik agraria menguap. Dikuasai oleh rezim Jokowi. Lebih dari 50 proyek energi bersih terbarukan yang ponon menjadi energi yang digadang-gadangkan semuanya omong kosong. Prinsip kita hari ini, dua periode menorehkan darah di mana-mana. Papua, Aceh, Kalimantan, Sumatera, Kuawesi, Jawa, tidak ada satupun yang lepas dari jarah rezim Jokowi. Maka hari ini menjadi penanda bagi kita semuanya bahwa kita menolak diam. Kita menolak diam terhadap berbagai macam strategi, kebijakan, regulasi yang merampas ruang hidup rakyat. Merampas ruang hidup perempuan, merampas ruang hidup masa depan anak-anak muda, anak-anak petani, anak-anak melayan. Mereka semuanya bertaruh hari ini dan dipertaruhkan oleh rezim Jokowi. Maka saatnya kita semuanya jangan diam. Jangan diam. Jangan diam. Hidup perempuan petani. Hidup rakyat melayan. Hidup wajah melawan. Sudah seperempat abad setelah reformasi, belum ada perubahan yang nyata bagi bangsa Indonesia, kawan-kawan semuanya. Berbagai tindak tanduk Jokowi telah merusak negara ini, kawan-kawan semuanya. Hari ini kita berkumpul kembali di kejayaan, kawan-kawan semuanya. Atas dasar perjuangan bersama-sama, atas dasar keresahan bersama-sama, kawan-kawan semuanya. Berbagai tuntutan kita bawa hari ini, kawan-kawan semuanya. Stop politisasi bantos. Stop cawe-cawe Jokowi. Kami menuntut negara, menuntut pemerintahan hari ini, untuk turun. Mungkin dari teman-teman semua, ada yang resah hari ini. Aksi kita, ada yang bilang ditunggangi. Tidak, kawan-kawan. Kita jelas hari ini, atas dasar keresahan bersama-sama. Tidak ada itu kita ditunggangi-tunggangi. Berbagai pernyataan-pernyataan keluar, kawan-kawan. Bahkan guru-guru besar kita, dosen-dosen kita, menyatakan sikap, kawan-kawan. Itu tanda bahwa demokrasi tidak baik-baik saja, kawan-kawan semuanya. Ada yang bilang, guru-guru besar kita, dosen-dosen kita, partisan, kawan-kawan semuanya. Apakah kita setuju, kawan-kawan? Guru-guru besar kita saja, dosen-dosen, orang-orang yang sudah ahli di bidangnya, itu dikatakan partisan, kawan-kawan semuanya. Apalagi kita yang hanya rakyat biasa, yang hanya mahasiswa biasa, yang uang jajan saja masih minta dari orang tua. Apakah kita terima hukum kita, negara kita, diotak-atik oleh penguasa, kawan-kawan semuanya. Kita hari ini turun ribuan ke jalan, sementara ada satu orang di sana, yang menjadi cowok pres, kawan-kawan semuanya. Apakah itu yang ditambahkan demokrasi, kawan-kawan semuanya. Jangan! Terima kasih telah menonton!